Al-Baqarah 2 Surah nomor 2 ayat 238 Artinya pelihara lah salatmu dan pelihara lah salat usta Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan salat usta Apakah ada keistimewaan dari salat tersebut Kenapa Arti beberapa surah dalam Al-Quran Sering menggunakan kata kami Kenapa tidak ditulis Allah langsung saja Tunggal Karena secara etimologis Bahasa Indonesia kami itu Bisa diartikan bersifat majmuk Apakah memang arti Di bahasa Arab itu kami Atau nahnu Apa artinya Sering orang kamir mencoba mengganggu dengan pertanyaan ini Mengapa Al-Quran sering menggunakan kata kami Bukankah kami itu artinya majmuk Mohon penjelasannya ustad Kalau pertanyaan pertama tentang masalah solat usta Ini yang lebih kuat atau paling kuat pendapat ulama adalah solat asar Solat asar Ustah artinya pertengahan Pertengahan Kita lihat di awal pagi dan pertengahan pagi ada duhur Ada subuh dan duhur Kemudian di awal malam dan akhir malam ada maghrib dan isya Maka asar ada di tengah-tengah Maka ulama mengatakan Ustah yang dimaksud adalah solat asar Dan juga ada hadith Nabi SAW yang lain Siapa yang ketinggalan solat asar khusus ya Solat asar Maka seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya Sekali kehilangan solat asar Maka dia begitu luar biasa rugi Seperti dia punya istri anak Mati semua hartanya semuanya habis Hadith ini menguatkan tentang masalah Asar yang dimaksudkan Memang penting sekali Dihususkan Disuruh jaga semua solatmu Dan fokus terutama solat Pertengahanmu maksudnya adalah Asar Kalau masalah Al-Quran menggunakan istilah kami ini Dibahas oleh ulama Setiap Allah SWT Menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya Tapi kalau Allah SWT melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas Maka Allah menggunakan dengan istilah kami Memang begitu Seperti misalnya masalah pengawasan Manusia Makhluk Kata Allah SWT tentang itu Mereka berada di bawah pengawasan kami Allah mengawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan Tapi kalau Allah sendiri Memang Allah SWT Menyebutkan Tentang masalah Adam Hai Iblis kenapa kau tidak mau sujud Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri Maksudnya Adam Berarti Allah SWT Sendirian menciptakan Adam Tidak ada Campur tangan malaikat disitu Jadi seperti itu cara Memahaminya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati